Intro Budi daya ikan lele saat ini memiliki pasar yang menjanjikan Banyaknya permintaan memantik Agus Rianto untuk mengambil peluang ini Warga desa Jambewangi, kecamatan Sempu Bayuwangi ini mulai merintis usahanya akhir tahun 2014 Berbakal modal 50 juta rupiah, saat itu ia membangun 28 petak kolam dan bibit ikan Terima kasih telah menonton Agus termotivasi kembali ke desa Ia sebelumnya mempunyai bengkel dan finance di Surabaya Ayah satu anak ini menerapkan sistem central drain untuk menghemat air yang digunakan Tak hanya itu, ia juga memberikan pakan dan konsentrat yang berkualitas untuk kelelenya Sehingga hasilnya maksimal dan memenuhi standar Ia memberi pakan full pellet dengan kandungan protein di atas 30% dan vitamin Sirkulasi airnya juga selalu bersih Sehingga dijamin hasil lele-nya beda lebih kenyal dan enak bahkan untuk dibuat filet dan sushi juga bagus Dengan sistem ini Dalam setahun Agus bisa mendapat 3 kali panen Dengan hasil maksimal 3 ton untuk setiap petak kolam Untuk bibit dan pakan membutuhkan modal 30 juta rupiah Sedangkan dalam 1 kali panen Ia mendapatkan uang 42 juta rupiah Untuk tiap 4 petak Jadi ada keuntungan 12 juta rupiah per 4 petak Jika ada 28 petak tinggal mengalihkan sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Produksi lele-nya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan Banyuwangi, Surabaya dan Bali Agus juga membentuk komunitas ekonomi lokal Untuk saling bertukar pikiran dan menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar Keuntungannya kalau komunitas Harga jualnya kita ambil harga lebih tinggi dibanding pasar Misalnya, harga jual pasar Rp16.500 Kita beli dari komunitas selisih Rp1.000 Jadi, membangun kepercayaan sekaligus meminimalisir tengkula Tak hanya menjual dalam bentuk mentah Agus juga mengolah ikan hasil produksinya Agus menyebut ikan lele yang diolahnya merupakan ikan dengan ukuran yang terlalu besar untuk dijual Jika umumnya 1 kg maksimal isi 7 hingga 8 ekor Kalau untuk diolah, ia pakai yang 1 kg isi 5 hingga 6 ekor Ia membuat bakso, nugget, tempura, fillet dan crispy Ternyata, pasar lebih suka crispy dan nugget Jadi, ia membuat 2 macam itu Dalam gerakan 10.000 kolam ikan Kolam milik Agus menjadi lokasi yang dipilih oleh Pemkap untuk panen Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas Memuji semangat dan inovasi yang dilakukan Agus untuk berwirausaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!